salam otomotif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Jool Indo Auto kali ini kami ingin berbagi sebuah cerita tentang cara mereset jam yang ada di speedometer di mobil Avanza sebenarnya langkah ini cara ini banyak yang sudah tahu apalagi pengguna Avanza apalagi mekanik pasti tahu cuma ini kami berbagi lagi mungkin ada yang belum tahu dan ini pun kami berbagi karena ada teman yang bertanya di kolom komentar Bang bagaimana cara mereset jam kebetulan dia habis melakukan service baterai dicabut jamnya jadi error dia ingin mereset kembali Bagaimana caranya nah disini kami akan berbagi mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang tepat dan kurang pas kalau video ini kurang mantap sebelum kami lanjut jangan lupa seperti biasa yang merah itu dihitamkan subscribe like videonya bila perlu di share biar rame biar terima semangat kami dalam membuat konten-konten informasi tentang perawatan kenderaan selamat menyaksikan oke disini saya akan coba tunjukkan caranya kunci kontak kita on kan dulu pastinya sep udah kita on kan disini terlihat ada tulisan untuk jam 8 angkanya keluar 8 17 nah sebenarnya ini bukan jam 8 ini kami buat video ini sudah jam apa namanya udah jam 6 ya jam 6 nih jam 6 lebih 18 18 jam 18 harusnya ataupun jam 6 ya karena disini ada jam nggak ada dua digit dia pasti satu digit untuk jam berarti dia jam 6 harusnya nah untuk mengembalikannya kepada jam 6 nah disini caranya nah disini ada dua dua tombol ya teman-teman ya Nah ini dia ini kalau ini tombol untuk odometer ataupun tripmeter dan ini untuk jam caranya tekan tombol jam sampai berkedip udah itu lepas udah itu tekan lagi nah ini yang berkedip adalah bagian menitnya nah nah udah itu berkedip bagian jamnya nah saat sudah berkedip di bagian tadi berkedip di bagian menit berarti kita isi menit berapa ini misalkan ini sudah berapa menit misalkan sudah 12 menit atau 15 menit 18 menit nah ini 18 menit dia kita tunggu berkedip di bagian jam nah sekarang jam berapa ini nah ini kita tekan terus tekan yang berapa ini jam 6 ya jam 5 jam 6 nah jam 6 18 udah selesai seperti itu gampang saya ulang lagi tekan berkedip udah tekan sekali pendek aja tek nah ini berkedip bagian menit kita bikin 15 misalkan 15 15 15 nah 15 kita biarkan dulu kita biarkan kita lihat yang bagian jam nah bagian jam kita bikin jam jam 6 lagi lah kita balikin ke jam 6 5 6 karena jam 6 sekarang ya nah ini caranya udah selesai 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 jamnya sudah tereset sesuai dengan waktu sekarang itu caranya mudah tidak sulit ya teman-teman ya kalau sudah seperti itu tinggal kita off kan nah ingat kunci kontak ini harus di on di on kan ya ya kita posisi harus posisi on nah itulah caranya jam 6 15 oke teman-teman tadi sudah saya tunjukkan caranya mereset jam gampang ya nggak sulit cuma kadang-kadang orang tidak menguliknya ini kerjaan sebenarnya banyak orang sudah tahu nggak perlu tutorial ini pun orang tahu kok tapi ada juga yang belum tahu buktinya ada yang bertanya di kolom komentar kalau misalkan sudah tahu kan nggak akan ada yang bertanya itu dia ya mohon maaf kalau kontennya kurang tepat ya kurang bagus tapi sekedar berbagi cerita semoga bermanfaat kepada orang-orang yang belum tahu salam otomotif assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati